Pemirsa masyarakat Bali akan kembali memilih, menyalurkan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota beserta para wakilnya pada Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Momentum ini harus dimanfaatkan masyarakat, khususnya generasi muda Bali, untuk memilih pemimpin yang berkomitmen dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Bali membutuhkan sosok pemimpin yang berkompeten memiliki komitmen kuat dan tegas dalam mengemban tugas serta memiliki komitmen dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Salah satu remaja Bali, Mirah Pramiyogi berharap, Bali kedepannya dipimpin oleh pemimpin yang memiliki karakter seperti Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu disebut sebagai Dewa Pemelihara. Pemimpin Bali kedepannya harus mampu menjaga, mengayomi, dan merangkul rakyat, terutama merangkul generasi muda, untuk diikut sertakan dalam pembangunan Bali, terutama dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Saya sebagai anak muda, pemimpin Bali yang saya inginkan adalah pemimpin yang seperti Wisnu, sebagai Dewa Wisnu yaitu bisa memelihara, bisa mengayomi, bisa merangkul anak muda, baik dalam bidang apapun, dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami sebagai anak muda. Salah satunya pelestarian budaya ini, seperti Dharma Gita, Tari, dan kesenyaan-kesenyaan lainnya, seperti itu, pemerintah harus lebih peka dengan tradisi tersebut. Dari pemerintahan sebelumnya, itu sudah menerapkan hal tersebut, karena dengan adanya, sudah mencetuskan beberapa program yang meningkatkan pelestarian budaya, terutama pada bidang bahasa, yaitu Bulan Bahasa Bali adalah salah satu, saya sangat apresiasi, karena di sana, saya salah satu mahasiswa-sastra Bali bisa mengimplementasikan ilmu saya di bidang bahasa. Mirah menekankan Bali tidak hanya memerlukan pemimpin yang hebat, namun juga pemimpin yang berkomitmen dan mau bekerja untuk masyarakat Bali dan keajakan seni dan budaya Bali. Sukma, Bali TV